Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Thailand yang berjudul Praumok Drama ini mengisahkan tentang kisah cinta Kalantron atau dipanggil Lan dengan Praumok yang dipanggil Mok Dalam scene ini, Lan yang merupakan anak dari seorang pengusaha terkenal di Thailand sedang melakukan perjalanan bisnis ke Korea Nah ternyata selama di Korea, dia tidak hanya menjalankan pekerjaan tersebut, dia juga rutin menghadiri klub malam Dan karena menggoda salah satu DJ yang ada di sana, dia dan temannya Marut dikejar oleh sekelompok orang Marut menyarankan agar mereka berpisah, Marut akan mengalihkan perhatian mereka dan meminta Lan untuk kabur dan mereka sepakat untuk bertemu di hotel Namun tanpa diketahui, ternyata Lan juga sedang diincar oleh penjahat Dia mengetahui gerak-geri Lan dan menyerangnya saat Lan sedang sendiri Lan dan penjahat itu pun bertarung, disini Lan mencoba kabur berkali-kali namun masih bisa dikejar oleh penjahat tersebut Penjahat ini sepertinya memiliki banyak persiapan untuk menyerang Lan Dia membawa pistol dan lengan Lan pun terkena ketembakan dari pistol tersebut Saat berusaha kabur dengan tangan terluka, disini untung saja Lan bertemu dengan Mok Dan Mok juga menolong Lan dari kejaran penjahat tersebut Jadi sebelumnya Mok dan Lan ini pernah memiliki kisah cinta dan mereka ini pernah menikah teman-teman Dan saat ini Mok ini rutin menjadi DJ di klub malam yang pernah didatangi si Lan di Korea tadi itu Nah makanya disini dia bisa bertemu dengan Lan Lan salah sangka dan mengira kalau Mok ini adalah wanita nakal karena dia menjadi DJ di klub malam Namun hal tersebut Mok lakukan untuk membantu ayahnya yang sedang terlilit hutang Lan pun bertemu dengan temannya Marut Dan disini Marut langsung membawa Lan ke hotel dan mengobati luka tembakan di lengan Lan Mereka tidak bisa menelusuri kasus tersebut karena mereka bukan asli orang Korea dan pasti akan lebih ribet Lan akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya di Thailand Lan ini anak kesayangan papa dan mamanya banget teman-teman Karena dia ini merupakan anak laki satu-satunya dan diharapkan dapat menjadi penerus ayahnya untuk memimpin perusahaan Lan ini tidak mau menjadi pewaris dan dia ingin lebih bebas menentukan pilihan hidupnya sendiri Nah pas pulang ini keadaannya belum pulih sepenuhnya makanya disini luka di tubuhnya menyebabkan dia demam Namun saat orang tuanya notice dia memilih untuk menghindar dan saat menuju ke kamarnya dia pingsan karena demamnya yang terlalu tinggi Keluarganya panik dan langsung membawa Lan ke rumah sakit Di saat orang tua Lan menelpon Marut dan mengetahui bahwa Lan sebenarnya tertembak oleh orang Orang tuanya ini langsung marah karena merahasiakan hal tersebut dan menyebabkan luka tersebut menjadi infeksi Dan membuat Lan demam tinggi hingga tidak sadarkan diri seperti sekarang Ayah Lan menyalahkan Marut karena gak bisa menjaga Lan Sedangkan ibu Lan disini sedih banget karena dia takut kalau Lan gak akan bisa bangun lagi dan dia akan kehilangan Lan untuk selamanya Lan ini sebelumnya pernah sakit yang parah banget di bagian kakinya sampai-sampai dia hampir kehilangan kakinya Makanya disini keluarganya ini flashback ke momen itu momen saat Lan sekarat dan mereka gak mau hal tersebut terjadi untuk yang kedua kalinya Disini ayah dan kakak Lan berusaha untuk menenangkan ibunya namun ibunya malah emosi dan kakaknya ini semakin dewasa semakin merasa iri kepada Lan Karena ngerasa bahwa orang tuanya ini lebih menyayangi Lan Bahkan ayahnya pun sudah menganggap kakaknya ini orang asing karena sudah menikah dan menggunakan marga suaminya Makanya ayahnya ini ingin Lan yang mewarisi perusahaannya Dan disini ayah dan ibunya menggunakan cara lama untuk membuat Lan sembuh yaitu dengan meletakkan foto muk di bawah bantar Lan Jadi dulu pas SMA Lan ini sering banget sakit teman-teman dan akhirnya dia dinikahkan dengan muk dan perlahan sakitnya ini berkurang gitu dia mulai sembuh Orang tua Lan ini menganggap Lan selalu mendapatkan nasib buruk dan percaya bahwa jika bersama muk Lan akan menangkal nasib buruk tersebut Makanya disini orang tua Lan menggunakan cara tersebut dan pas kondisi Lan ini makin membaik Mereka semakin percaya dengan mitos yang mereka buat sendiri tersebut dan bersikeras ingin menikahkan Lan dengan muk sekali lagi Nah disini Lan ini ternyata masih diincar oleh orang jahat yang ditemunya pas di Korea di awal itu tadi teman-teman Dan sejauh ini aku nih yakinnya kalau misalnya orang jahat ini merupakan suruhan kakaknya Lan atau iparnya Lan Karena di beberapa scene mereka berdua ini terlihat mencurigakan banget Dan kalau emang cuma niat ngerampok ya ngapain sampai disusulin ke Thailand coba Jadi kayaknya target dia ini bukan harta Lan melainkan nyawa Lan Nah disini Lan dipukul dari belakang sampai dia pingsan Ayah Lan ini menelpon Lan berkali-kali namun tidak ada respon dari Lan Dan beberapa menit kemudian Lan sempat sadar sebentar namun akhirnya dia pingsan lagi Nah untungnya disini sebelumnya ini Mok sudah menginstal aplikasi yang dapat melacak posisi si Lan Dan dia memiliki firasat bahwa Lan sedang tidak baik-baik saja Makanya dia bersama dengan Marut langsung mencari keberadaan Lan Dan benar saja dia dan Marut menemukan Lan dalam kondisi yang sedang tidak sadarkan diri Dan di parkiran mobil di daerah perumahan keluarganya Jadi yang tinggal di perumahan ini kakaknya si Lan dan iparnya Dan secara kebetulan iparnya Lan ini tiba-tiba juga muncul di parkiran tersebut teman-teman Jadi makin menambah kecurigaan gitu Kalau misalnya penyebab atau penjahat tersebut tuh dikirimkan oleh kakaknya si Lan atau si iparnya ini Mereka menanyakan apa yang Lan rasakan dan apa yang sebenarnya terjadi Kok bisa dia pingsan di lantai seperti itu Dan pun dibawah ke apartemennya dan disana dia hanya menceritakan kronologi dan asumsi yang dia pikirkan kepada Marut Dan saat kakak iparnya dan Mok ini datang dia menghindar dan mengatakan kalau dia ingin menyendiri dulu Namun karena mengkhawatirkan kondisi Lan Mok menyusul Lan ke kamarnya dan mengompres punggung Lan yang habis dipukuli tadi Disini Lan mencoba untuk mengisir Mok dengan berbeberapa kata pedasnya Namun Mok tidak kalah pedas membalas tiap ucapan Lan Dan dia tetap kekeh ingin berada di sisi Lan Setelah itu Lan pun tertidur dan karena dilihat Lan merasa ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman Mok mencoba untuk mengecek suhu tubuh Lan dan ternyata Lan ini sedang demam Mok langsung sigap merawat Lan semalaman dan dia mengompres seluruh badan Lan Pokoknya Mok disini best banget teman-teman Padahal udah sering banget diusir sama si Lan Tapi dia tetap mau bertahan dan Lan mengira Mok ini mau menikahi dia Karena hanya menginginkan uang kedua orang tua Lan Karena orang tua Lan ini menjamin akan membantu masalah keluarga Mok Asal dia mau menikah dengan Lan lagi Padahal sebenernya dibalik hal itu Mok ini tulus banget menyayangi Lan Dan dia ingin menikahi Lan karena emang cinta Jadi sejak SMA Mok ini selalu ada di sisi Lan Pokoknya dia selalu ngintilin Lan gitu Dan dia itu selalu menjadi garda terdepannya Lan Kalau misalnya Lan ini kenapa-kenapa gitu Bahkan Mok ini pernah berada dalam keadaan kritis Hanya demi melindungi Lan Tapi disini Lan nya masih gak peka-peka Nah pas demam ini Mok juga rela banget Begadang tidur gak nyinyak Gantiin kompresan Lan dengan yang baru Dan perlakuan itu udah tulus banget Tapi Lannya ini masih gak membuka mata Untuk melihat ketulusan Mok untuk dirinya Nah pas disini ini seperti biasa Mok dan Lan ini berdebat untuk yang kesekian kalinya Mok meminta untuk menghentikan mobilnya Namun Lan malah makin menambah kecepatannya Dan dari luar mobil Mok melihat ada orang bermotor Yang menodongkan pistol ke arah Lan Mok nekat membanting setir yang dipegang Lan Dan berujung mereka mengalami kecelakaan bersama Tetapi dengan begini Mok ini beranggapan bisa menyelamatkan Lan Karena kan kalau misalnya mereka kecelakaan Pasti akan banyak orang yang datang ke arah mereka Dan secara gak langsung tindakan tersebut Dapat melindungi Lan dari penjahat yang ingin menyakiti dia Disini sepertinya kondisi Lan ini cukup parah Karena dia tidak sadarkan diri Dan penjahatnya ini masih maksa banget ingin membunuh Lan Dia mengarahkan pistol lagi ke arah Lan Namun untungnya pihak kepolisian dan ambulan ini segera datang Penjahat itu pun kabur tanpa menuntaskan aksinya Lan dan Mok segera dilarikan ke pusat layanan gawat darurat Dan terlihat Mok disini sangat mengkhawatirkan kondisi Lan Dia selalu menatap Lan Dan wajahnya terlihat senang ketika Mok mendengar suara Lan Yang menandakan bahwa Lan ini sudah siuman Dan disaat melihat Mok hal pertama yang Lan tanyakan adalah kondisi Mok Mok tersenyum tipis melihat Lan Dan perawat memisahkan interaksi keduanya dengan tirai Dan ini saat Lan masih belum sadar Si penjahat tadi balik lagi teman-teman Dia kali ini membawa cairan yang gak tau itu cairan apa Tapi untungnya pas mau menyuntikannya ke infus Lan Lan ini sadar dan segera menangkisnya Namun karena kondisi Lan yang masih sangat lemah Lan tetap kalah melawan penjahat tersebut Dan dia pun berakhir pingsan kembali Oke teman-teman mungkin segitu dulu dari aku Terima kasih banyak Bye bye